Al-Fatihah 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 warisan dari suaminya. Kemudian kita masukkan yang kedua, talak bain. Talak bain, ini adalah talak yang ketiga ya. Disini dikatakan, Kalau talak tersebut, ya, ini nomor satu ya. Suami dalam keadaan sehat, ya, maka istri tidak mendapatkan warisan. Walaupun dia dahsi, ya, belum selesai dah. Pokoknya sudah kena talak tiga, maka dia sudah tidak dapat warisan. Ini kalau sehat tidak ada apa-apa. Kalau dia pada posisi, apa namanya, sakit. Dan, dengan penyakit yang cukup berat. Kalau suami sakit, sakitnya parah. Dan tidak ada indikasi bahwasannya ketika suami mentalak dalam keadaan sakit. Tadi ingin menghalangi sang istri dari warisan. Sakit ini, istri minta ditalak saja, talak tiga. Maka keadaan ini juga latarisu. Lainah latarisu kadari. Pertama, keadaan kedua tidak mendapatkan warisan juga. Pertama, sehat, maka suami istri tidak dapat. Eh, suami istri tidak bisa saling menghalangi. Kalau suami sakit, maka istri tidak mendapatkan warisan tadi. Untuk menghalangi sang istri dari warisan. Padahal ikat contohnya. Kama ida sa'alat hu'an yutalliqaha raja'iyan. Si istri minta talak raja'i. Wattalakaha bainan bainan bainan. Suami minta laknya talak bainan. Kalau seperti ini, warisat hu. Walau inqadat idda tuha. Dia tetap mendapatkan warisan. Walaupun masa idahnya selesai. Malam tata zawad selama sang istri bermenikah lagi. Autad. Autad tad. Autad tad. Atau dia tidak mau tat. Kalkat ya. Muhammad Rasbat ini saya akan-akan. Sama Muhammad Rasbat ini yang membunuh oleh waris. Ya, kita perlu lakukan sebaliknya dari niat buruknya. Di sini tadi dikatakan al-mawad al-makhuf. Apa penyakit yang berbahaya. Ini datil jamb. Radha Janbi. Apa artinya ya? selamat menikmati dasar jam ini penyakit ini yang mengenai salah satu ini bisa maksudnya paru-paru bisa penyakit paru-paru karena ada pemegakan di salah satu sisi badan kemudian salaton ini kangka ini pendarahan ini pendarahan dari kemudian ru'ab ini lebih dari pendarahan dari hidung dan terus-menerus kalau penyakitnya bukan penyakit yang berbahaya padahalika kau jahit das seperti sakit gigi sudah sakit kepala atau demam yang ringan kalau sakitnya sakit seperti ini maka istri tidak mendapatkan warisan karena memang tidak ada dikasih di situ jemaat sakit gigi atau jemaat sakit kepala intinya gini jadi kalau masih talak ajai atau secara asal masih bisa mendapatkan warisan satu sama lainnya kalau talak main saya rasa dia tidak mendapatkan warisan kejuali kalau seorang suami punya niat jahat terhadap istrinya kemudian saya boleh kalau yang selanjutnya adalah babusha ini ini ada siapa saja ahli waris ahli waris dari laki-laki dan perempuan disini dikatakan al-warisunah minarai jali al-warisunah minarai jali asyalah atau dalam ijmal secara umum itu ada 10 wa khamsata asyalah al-tufsir dan 15 kalau diperinci ini hitungan ijmalnya ini hitungan tafsirnya nah disini ada iban anak laki-laki ini laki-laki ya al-warisunah minarai jali kemudian iban-iban cucu cucu dari anak laki-laki wa'in safula dan terus kebawa cicit kemudian yang ketiga ada abun bapak yang keempat ada jad jad dari bapak wa'in ala bimah jadzuku dari laki-laki saja ini dari bapak kemudian ada akun syakik saudara seibu sebapak ada akun leab saudara sebapak ada akun leum nah ini saudara seibu jadi kalau kita bilang saudara tiri tentukan saudara yang mana sebapak maka seibu kemudian selanjutnya ini setelah urutan iban akh syakik anak saudara kandung wa'in nazar labi mahti dan terus kebawa dajjah laki-laki iban akh liab sampai jalan anaknya saudara sebapak anaknya saudara seibu tidak rasanya kemudian lamus syakik paman saudaranya bapak sakik yang sekandung kemudian amun leab saudaranya bapak yang sama bapaknya saja kemudian yang kedua belas ibn al-ami berseri anaknya paman kandung ibn al-ami leab anaknya paman sebapak kemudian yang ke dua belas adalah zawj suami yang kemudian yang belas adalah mu'atik mu'atik ini sudah kita bahas orang yang membebaskan budak nanti kita bahas ini wama ada ha'ulah minatukur adapun laki-laki selain mereka samin zawil alham maka mereka termasuk nanti namanya adalah zawil jadi kalau ada laki-laki selain orang-orang ini maka dia disebut dengan zawil alham kemudian al-warisatu minan nisa diselesaikan sampai al-warisatu minan nisa al-warisatu minan nisa sabon al-adjumal ada tujuh wa eh da'asyalata al-adjursi ada sebelah skala di perinci ini dia jemal ini perinci yang pertama bintun anak perempuan sung yang pertama yang kedua bin tul ibn bin tul ibn ini aneh cucu perempuan tapi dari anak laki-laki bukan dari anak perempuan wa'in sabon dan terus kebawa abuha bi mah dari tukur hanya dari jalan laki-laki yang ketiga al-um yang keempat al-jadda min kibaliha nenek dari jalan ibu wa'in alat bi mah dan inas kemudian kemudian al-jadda al-latih ya um al-ab kemudian yang kelima ini nenek dari jalan ibu kalau ini nenek bapaknya ibunya bapak ibunya bapak antum itu wa'in alat bi mah dan inas terus keatas dari jalan perempuan saja al-jadda al-latih ya um abil ab jadda yang ketiga adalah ibu bapaknya bapak artinya neneknya bapak antum atau ibunya kakek antum abul ab ini kakek ini ibunya kakek berarti ini adalah neneknya ya neneknya bapak antum yang ketujuh al-ukhtus shakikah saudari kandung si mayid yang ke delapan al-ukhtul lehab saudari sebapaknya si mayid yang kesembilan al-ukhtul lehum saudari seibunya si mayid kemudian zawjah istrinya si mayid mu'tikah orang yang membebaskan si mayid kalau sebelumnya dia adalah buddha jadi bin bin dan sosnya ini dikaitkan semua dengan si mayid ini bin siapa? anaknya si mayid ini jendahnya siapa? jendahnya si mayid ini saudarinya siapa? saudarinya si mayid sama kayak yang di atas tadi ini pamannya siapa? pamannya si mayid ini bapaknya siapa? bapaknya si jadi silahkan ini harus di apa loh ya ini ada 15 disini kemudian ada 11 di putri malah berapa? kalau kita berjumpa di kesempatan yang lainnya tolong di meraja karena ini penting jangan sampai salah karena kalau salah orang maka salah pula pemberian warisan akta bibihada subhanakallahumma wabihamdika syahadu'ala'ilayla'ilat ustafi'il kawatublik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati